Pemirsa pasca peceputan paksa pasien meninggal dunia akibat COVID-19 di RSUD Majalaya pada minggu 4 Oktober silam, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung memastikan 2 orang kerabat korban positif COVID-19. Hal tersebut dinyatakan usai dilakukan tes swab terhadap 15 orang kerabat dekat yang turut menjemput paksa korban pada saat itu. Aksi penjemputan paksa pasien meninggal dunia akibat COVID-19 yang dilakukan oleh puluhan orang kerabat korban di RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung pada minggu 4 Oktober 2020 silam berbuntut panjang. 2 orang kerabat dekat korban yang turut membawa pulang korban ke rumah duka dinyatakan positif terpapar COVID-19. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Mediana kepada Bandung TV. Usai melakukan pendekatan secara masif dan intens terhadap kerabat korban penjemputan paksa, tenaga medis Puskesmas Majalaya akhirnya bisa melakukan tes swab terhadap 15 orang kerabat korban yang dirasa cukup berperan saat proses penjemputan dan pemakaman korban yang dilakukan tanpa standar COVID-19. Menurut Grace, kedua kerabat korban yang positif ini sudah melakukan isolasi mandiri di kediamannya masing-masing. Dirinya berharap hal serupa tidak kembali terjadi karena penularan COVID-19 sangat cepat dan bisa membahayakan siapapun yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Kami begitu diberitahu keadaan positif, keadaan tracing dari keluarga, ada 15 dari keluarga tersebut yang kami tracing, ternyata 2 yang positif. Alhamdulillah mereka melakukan dengan kesadaran sendiri pemeriksaan PCR-nya mandiri. Dan sekarang yang positif 2 sudah melakukan isolasi mandiri. Seperti diketahui sebelumnya puluhan warga Majalaya Kabupaten Bandung melakukan aksi penjemputan paksa terhadap seorang kerabatnya yang terpapar COVID-19 di RSUD Majalaya Kabupaten Bandung minggu malam tanggal 4 Oktober 2020 silam. Penjemputan dilakukan karena ketidakpercayaan kerabat terhadap hasil tes swab korban yang belum keluar. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV